Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan untuk menekan angka penyebaran demam berdarah denggi atau DBD. Salah satunya adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya DBD dan pencegahannya. Berikut liputannya. Dipersembahkan oleh Sejak pertengahan Agustus lalu, Kota Paryaman Sumatera Barat ditetapkan sebagai daerah kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Jumlah pasien DBD tahun ini melonjak dua kali lipat dibanding tahun lalu. Jika tahun 2021, Dinas Kesehatan Kota Paryaman mencatat 69 kasus DBD. Tahun ini menjadi 125 kasus. Untuk menekan jumlah pasien DBD, edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan DBD dilakukan kepada masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah. Edukasi dan sosialisasi DBD termasuk meminta warga untuk melakukan langkah-langkah 3M+. Metodenya itu kita lakukan dengan 3M. Nah, 3M-nya saat ini itu ada tambahan plus. Beda seperti yang dahulu ya, waktu kita kecil kita hanya tahu hanya 3M aja. Nah, 3M plus ini yang pertama menguras, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang sampah atau barang bekas ya yang bisa menampung air itu. Lalu plusnya adalah menampung air, membuk abate, melihara ikan yang bisa makan jentik nyamuk dan atau menggunakan obat-obatan nyamuk baik oles maupun semprot. Melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M saja tidak cukup. Perlu ditambahkan plus dengan mencegah penyebaran nyamuk di lingkungan rumah menggunakan pembasmi nyamuk semprot. Rindungi keluarga dari gigitan nyamuk Aedes Aegepti agar terhindar dari demam berdarah dengi. Tim Meliputanam SCTV melaporkan. Dipersembahkan oleh